Oke, Assalamualaikum. Ini mungkin hanya sekedar ok ini ya. Makanya saya tulis di sini supaya jangan salah. Melalui cara admin, saya sendiri meneliti pengalaman pribadi bagaimana sih proses subscriber itu datang. Jadi sebenarnya ini berbagi pengalaman ya. Mungkin bisa bermanfaat nantinya ya. Jadi tonton sampai selesai. Oke, kita akan menyinggung tentang platform video, yaitu YouTube. Mungkin sedikit TikTok nantinya. Karena beda ya. Kalau YouTube, kita akan membahas tentang subscriber. Kalau TikTok ya pasti. Itu kan nggak beda. Itu keluar ya. Tapi sebenarnya target baik subscriber maupun keluar itu kan sama. Dan pengalaman ini tentunya seru karena sudah melewati berbagai proses. Ya, mari kita bahas tentang YouTube terlebih dahulu ya. Di YouTube, saya mulai aktif kembali sekitar 8 bulan. 8 bulan yang lalu ya. Dengan modal subscriber itu 150 orang. Selama ini, selama itu ya. Isung ikutan sup-sup di Facebook. Tapi ya setelah kita sup, ternyata kita di-unsup ya kebanyakan ya. Karena ya terlihat itu ya di trackingnya di YouTube studio. Saya melihatnya sendiri. Lalu saling sup lagi sama teman-teman. Teman-teman beneran nih teman-teman sama di YouTube ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Ya, yang ini permanen pokoknya. Tapi juga seret ya. Nggak banyak teman sih. Dan walau demikian, saya sangat berterima kasih pada teman-teman ya. Belum selesai masalah itu. Saya rasa belum selesai. Karena belum sampai ke target ya. Lalu ada isu pada algoritma. Yaitu sup-sup adalah subscriber. Ya pada dasarnya itu adalah subscriber tanpa basis minat terhadap konten ya. Sub-sup apapun namanya hanya sekedar markup. Supaya channel tampak lebih keren, lebih hebat. Begitu saja sebenarnya. Dan ada terlihat subscriber yang lumayan ya. Sub-sup juga tidak menghasilkan subscriber. Banyak kecuali target untuk mencapai seribu subscriber sebagai salah satu syarat. Mungkin untuk mencapai syarat mendapatkan adsense. Itu penghasilan dari tayangan video yang kita buat. Lalu ketika konten kita buat sekalipun notifikasi video sampai kepada subscriber kita tadi yang sub-sup. Karena mereka sebenarnya basis, jujur saja ya basis subscribe-nya kepada kita itu kan karena sub-sup gitu ya. Karena kita subscribe, maka mereka subscribe. Karena teman-teman subscribe, maka saya subscribe. Gitu basisnya. Bukan karena tertarik pada konten kita. Algoritma yang paling sederhana sekalipun bisa membaca ini. Jadi tipis kemungkinan channel kita atau video yang kita kempanyikan itu bisa jadi menarik gitu ya. Dan juga algoritma kecil kemungkinan akan mengkempanyikan video seperti ini ke pengunjung baru. Akibat dari minimnya, yang nonton alias minimnya jam tonton atau yang nonton sekedar klik, komen sebentar, lalu pergi. Timbul masalah baru yakni 4.000 jam tayang dalam 28 hari sulit sekali tercapai. Meskipun konten video telah dibagikan. Saya rasa dalam hal ini algoritma YouTube tidak banyak berubah ya. Tapi makin kesininya terjadi perkembangan baru. Di tahun 2002 ini jika dilihat dari kuluhan para YouTuber, para konten kreator yang telah mapan. Yang mana mereka ini walaupun bukan kelangan artis atau tokoh masyarakat mengeluh bahwa banyak sekali view video yang telah mereka buat menurun drastis jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Padahal subscriber mereka telah bertambah ada yang sampai judaan sub ya. Namun channel mereka makin sepi. Nah ini sepertinya ada masalah bahwa jumlah subscriber itu tidak lagi terlalu menjamin sebuah channel menjadi selalu ramai di tahun-tahun belakangan ini. Khususnya di tahun 2002 ya. Bahkan banyak juga YouTuber baru dengan subscriber sedikit malah viewernya jadi ramai. Maksudnya jumlah subscriber sedikit tapi viewernya banyak. Ada kemungkinan konten mereka lebih segar. Ada kemungkinan algoritma YouTube telah membaca minat dan kebiasaan pengguna online itu telah berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi menyelesaikan diri. Nah kalau membahas ini saya sudah nyerah deh. Karena ini bukan keahlian saya ya. Tapi indikator atau indikasinya seperti demikian. Nah lalu ada video short guys. Membuat video short bisa efektif menambah subscriber. Tapi tidak perlu membantu untuk menambah jam tayang. Ya terang saja karena durasinya kan pendek gitu ya. Dan menurut pengalaman main TikTok dengan 37 ribu followers. Saya akhirnya meneliti channel YouTube saya sendiri ya. Berdasarkan pengalaman mendapatkan followers di TikTok. Jadi akhirnya berkat pengalaman di TikTok ya. Saya terapkan juga di apa di YouTube. Saya mendapatkan 6 ribu 6 ribu lebih subscriber dalam waktu 2 minggu. Ini subscriber tanpa diminta. Jadi bulat balik saya meneliti statistik YouTube ya. Dari video-video mana saja yang menghasilkan subscriber paling banyak. Akhirnya saya menyimpulkan secara pribadi sebagai berikut. Perhatikan baik-baik ya. Ini kesimpulan saya secara pribadi. Tapi mungkin bisa bermanfaat ya. Pertama cara kerja mendatangkan subscriber tidak jauh beda dengan cara mendapatkan followers. Baik di TikTok maupun di Instagram. Yakni melalui konten. Saratnya kita harus membuat konten ya kalau bisa berkualitas ya. Menarik, atraktif. Dan ada satu hal lagi yang aneh nih. Yang mengarah ke konten-konten yang kontroversial. Jika tepat momennya akan mendatangkan subscriber paling signifikan. Dari mana saya menarik kesimpulan seperti ini? Ya dari pengalaman saya sendiri. Dari konten saya yang paling banyak mendapatkan interaksi terutama komentar. Jadi jangan matikan komentar. Walaupun komentar itu banyak. Oh banyak yang menyerang gitu ya. Ya itu tadi risikonya menjadi konten kreator. Kita pasti expose ke publik gitu ya. Kita harus siap itu. Kemudian perlu diingat bahwa fitur komentar adalah instrumen paling spesial. Kalau menurut saya sih awalnya saya sangat terkejut menerima notifikasi ya. Komentar menyerang, membuli dan lain-lain. Tapi ketika saya memeriksa video studio. Ya ampun dari video satu itu saja yang komennya itu kontroversial banget. Ya kan saya mendapatkan lebih dari 2000 subscriber dalam seminggu. Seminggu saja guys. Ya memang jarang-jarang saya mendapatkan sebuah konten saya mendapatkan interaksi pro dan kontra seperti itu. Ternyata asik juga. Ramai gitu ya. Boleh dikatakan perang komen pengunjung yang pro dan kontra semuanya seolah bisa terkonversi secara otomatis menjadi subscriber. Sebagian besarnya. Namun sayangnya video ini hanya video SWOT ya. Yang sampai sekarang telah mendapatkan 900 viewers. Hampir 1 juta. Terus 1 juta kalau sekarang ya. Jadi sudah mengerti kan. Mengapa kemudian saya tidak masalah dengan perbedaan pendapat. Ya itu tadi. Ternyata perbedaan itu indah dan juga bisa menguntungkannya. Yang kedua ada fitur yang relatif masih muda di Youtube. Saya tidak tahu apakah ini meniru kontennya. Karena TikTok membuat video-video pendek lalu sukses. Apa Youtube juga akhirnya membuat video SWOT. Saya tidak jelas ya. Itu tadi. Fitur video SWOT ini ternyata mampu mendatangkan subscriber. Asalkan kita membuat video unik berdurasi pendek antara 15 sampai 60 detik. Harus asli juga ya. Ya menarik itu jelas. Kalau kita tahu bagaimana trend menet para penonton sekarang. Terutama di TikTok ya. Terutama di Youtube ya. Untuk membuat video menjadi viral melalui video berdurasi pendek ini di Youtube. Sama sekali tidak membutuhkan basis subscriber yang banyak. Algoritmasnya sendiri kelihatannya sih terpisah dengan video panjang ya. Kalau video panjang itu lama baru dapat menonton. Baru dapat pengunjung ya. Kalau saya saja membuat video panjang seperti gini mungkin 1 bulan 2 bulan. Masih 10 orang 20 orang ya pengunjungnya. Kalau video SWOT cepat ya. Saya malah Adam mendapatkan tadi seperti saya singgung mendapatkan viewer sampai 1 juta dan mendapatkan 2.000-2.000 subscriber dalam seminggu ya. Lebih 2.000 subscriber dalam sebulan. Nah kalian sangat mungkin menambah ribuan subscriber baru dalam sehari seminggu sebulan tergantung berapa cepat video tersebut. Video pendek tersebut atau SWOT video Youtube tersebut mencapai pemirsa. Jadi tidak diperlukan usaha buang-buang waktu dengan sub-to-sub. Apalagi sampai beli subscriber. Maaf tapi memang ini terserah Anda ya. Artinya sekecil apapun usaha walaupun sub dong kan nambah juga ya. Tapi capek gitu. Kalau mau caranya cepat ya itu tadi. Buatlah konten yang berkualitas merumunpaat yang menarik bagi pengunjung. Dan kalau bisa ya biarkan saja kontroversial. Karena nanti orang yang komen, orang yang like. Karena kan banyak faktor yang ada like, ada komen, ada nonton sampai selesai. Itu kan semua nanti terkompersi menjadi subscribe secara otomatis. Jadi gitu cara-cara subscribe ya. Begitu juga dengan peluari TikTok. Jadi hanya saja ya jangan terlalu berharap ya. Sekali lagi video pendek dapat meningkatkan jumlah jam tayang. Karena kalau subscriber jelas bisa bertambah. Hampir dapat dipastikan. Namun sekali lagi, seberapa banyak pun jumlah subscriber. Tampaknya ya, tampaknya ini problem. Tampaknya tidak akan terlalu menjamin sebuah channel tetap ramai pada tahun 2002 ini. Itu tadi karena perubahan algoritma. Karena tidak ada yang abadi di dunia. Begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya. Pasti akan terus berubah. Algoritma bukanlah hal yang tetap diam. Walaupun ia buatan manusia, tapi ia cerdas. Bergerak dan dapat mengambil keputusan untuk berubah mengikuti perkembangan jaman. Itu algoritma. Karena saya juga belajar coding ya. Belajar coding, belajar bahasa-bahasa pemrograman. Jadi saya ngerti. Saya juga tidak tahu kalau misalnya Anda adalah seorang tokoh masyarakat. Yaitu publik atau artis. Saya hanya bicara kepada sesama kita yang hanya dapat mencapai kesuksesan dengan jaminan kerja keras. Itu kita ya. Bukan artis, bukan tokoh masyarakat. Namun kabar baiknya Anda selalu memiliki alternatif untuk mengikuti jejak para youtuber. Kalau jaman sekarang alternatif sudah banyak. Itu beralih membuat konten pelakon video lain. Dan akhirnya sukses mendapatkan cuan alias penghasilan. Namun tetap mengelola channel youtube. Artinya kita ada alternatif ya. Oke, sampai jumpa lagi ya. Anda bisa sub channel ini. Dan boleh juga unsub. Saya tidak masalah. Jika Anda tidak suka dan merasa bahwa mengganggu video ini. Karena Anda tidak minat. Tidak ada masalah. Harapan saya semoga bermanfaat bagi Anda semua. Wassalam. Sampai jumpa lagi.